PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat pagi, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapak di surga pagi ini sebelum kami membaca dan merenungkan firmanmu, kami mohon pertolongan dari rohmu yang kudus, agar kami dimampukan untuk membaca dan merenungkan firmanmu seturut dengan yang kau kehendaki. Berfirmanlah ya Bapak, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, renungan hikmat pagi pada hari ini berjudul Lalu Berbalik. Bacaan kita terambil dari Dua Tawarih Pasal 7 Ayat 14. Dua Tawarih Pasal 7 Ayat 14 saya akan bacakan bagi kita semua. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan ada seorang bernama Yolanda Christina Gigliotti, atau yang tenar dengan nama panggung Dalida. Dia merupakan ratu kecantikan Mesir pada tahun 1954. Kemudian hijrah ke Paris dan memiliki karir yang sangat sukses, berlimpah dengan harta kekayaan. Meskipun demikian, Dalida merasa hidupnya sungguh sangat malang. Suaminya, Morris, meninggal dunia karena bunuh diri. Begitu juga dengan Luigi, kekasihnya. Semua kenyataan itu membuat Dalida sangat terpukul. Dan akhirnya, di tengah ketenaran dan kekayaannya, Dalida memutuskan untuk bunuh diri tahun 1987. Ia menulis sepucuk surat demikian. Maafkan aku, hidupku benar-benar sudah tak tertahankan. Jemaat Tuhan sesungguhnya Dalida memiliki banyak alasan untuk bersyukur dan bersuka cita. Ia memiliki semua yang dicari oleh banyak orang di dunia. Yaitu ketenaran, kekayaan, kelilik dunia, pesta, pora, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kisah hidup Dalida sungguh tragis. Banyak kisah hidup orang-orang terkenal yang ternama berakhir dengan tragis. Hal ini membuktikan bahwa kekayaan dan ketenaran bukanlah jaminan bagi kebahagiaan hidup seseorang. Tetapi banyak orang di dunia tetap mengajar semua itu. Termasuk orang-orang Kristen. Bacaan Alkitab hari ini menceritakan penampakan Tuhan Yesus kepada Salomo. Tuhan bersedia menetap di rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo. Tuhan juga memberikan janji pemeliharaan dan hukuman kepada umatnya. Kunci pemeliharaannya adalah umatnya merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Abdi-abdi Kristus wajib memperhatikan perintah Tuhan kepada Salomo ini supaya perjalanan pelayanan dan kehidupan kita diperkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan abdi-abdi yang benar dan selaras dengan ketetapan Tuhan itulah yang dicari serta dirindukan Tuhan di masa kini. Oleh karena itu, mari kita abdi-abdi Kristus mempraktekan gaya hidup yang tekun mencari wajah Tuhan, rendah hati, rajin berdoa, dan segera berbalik dari jalan-jalan kita yang sesat. Dari jalan-jalan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk memiliki gaya hidup tekun mencari wajah Tuhan, rendah hati, dan selalu rindu berdoa dan berbalik kepadanya. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh diingatkan melalui firmanmu bahwa engkau berkenan terhadap abdi-abdimu, hamba-hambamu yang selalu rendah hati, yang selalu rindu berdoa, yang selalu ingat berbalik kepada jalan Tuhan ketika tersesat. Mampukan kami sebagai abdi-abdimu masa kini agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti apa yang sudah kami dengar. Kami menyerahkan akan kegiatan kami hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan, Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dan sebagai pembawa berkat Tuhan bagi setiap orang yang kami jumpai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Tuhan sambu jiwaku bila ku berdoa. 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 Bila ku berdoa.